Intro Salam, Wisnawira Widayaka Halo Sobat Barat Viru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami Serjapom Wisnu Bayu Yang akan memberikan informasi Terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan para jurid Barat Viru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda Dalam meliputan Wisnawira Widayaka Sebekan Wakil Komandan Puspomal Laksamana Pertama TNI Julkipli SHMH NTR Hanla Menghadiri kegiatan uji naskah 2 petunjuk penyelenggaraan pengawalan Pengendalian lalu lintas dan pengaturan parkir di lingkungan TNI bertempat di ruang rapat Kodiklat TNI Serpom, Tangerang Selatan Uji naskah merupakan proses pengujian teori dan hasil evaluasi praktik di lapangan Terhadap konsep atau gagasan yang dituangkan dalam suatu naskah Agar substansinya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis Dan dapat diaplikasikan dalam kegiatan di lapangan Rapat uji naskah tersebut dipimpin langsung Wadan Kodiklat TNI Marsikal Muda TNI Widiargo Iko Putra Dan didampingi oleh Danpuspon TNI Marsikal Muda TNI R Agung Handoko Pada rapat uji naskah 2 tersebut diharapkan seluruh peserta dapat memberikan saran dan tanggapan yang konstruktif Terutama pada permasalahan yang substansial Sehingga dapat diperoleh suatu naskah yang berkualitas, valid dan operasional sesuai dengan harapan bersama Dalam rangka meningkatkan profesionalisme prajurit polisi militer Angkatan Laut Puspomal menggelar penataran dan pelatihan olah tempat kejadian perkara tahun 2023 Yang akan dilaksanakan selama 2 minggu Bertempat di gedung RB Supardan, Makau Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Komandan Puspomal Laksamana Muda TNI Samista SH Membuka langsung penataran dan pelatihan olah TKP ditandai dengan penyematan tanda peserta penataran Yang diikuti oleh 30 prajurit pomal Dalam sambutannya dan Puspomal menyampaikan bahwa Melalui penataran dan pelatihan olah TKP yang diselenggarakan saat ini Diharapkan para peserta dapat menyerap materi yang diberikan oleh instruktur Dan dapat mengaplikasikan dalam penugasan untuk mengungkap suatu perisitiwa kejahatan secara terang Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan upacara peringatan Hari Bela Negara ke-75 tahun 2023 Yang pimpin langsung oleh Wadan Puspomal Laksamana Pertama TNI Julkipli SHMH NTR Hanla Bertempat di lapangan hitam Makau Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Tema yang diusung dalam upacara peringatan Hari Bela Negara ke-75 tahun 2023 adalah Kobarkan Bela Negara untuk Indonesia maju Semangat Bela Negara harus tercermin dalam tindakan sehari-hari Yang didasari oleh cinta kepada bangsa, negara, Pancasila, dan NKRI Peringatan Hari Bela Negara tahun ini diharapkan menjadi momentum untuk bersatu Dan berkontribusi positif demi kemajuan Indonesia Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi Ketua CBS Jalasanastri Puspomal Nyonya Nunung Samista Menghadiri kegiatan olahraga bersama dalam rangka HUT Kowal ke-61 Yang diselenggarakan di lapangan Trisila Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur Kegiatan olahraga kali ini dipimpin langsung kasal Laksamana TNI Muhammad Ali Dan didampingi oleh Ketua Umum Jalasanastri Nyonya Fera Muhammad Ali Diawali dengan senam SKJ dilanjutkan jalan sehat di lingkungan Mabesal Dalam kesempatan tersebut dan Puspomal juga memberikan support langsung Kepada prajurit Kowal Pomal yang sedang melaksanakan lomba lari sprint estafet 4x100 Di lapangan Trisila Denma Mabesal Kowal sebagai prajurit harus tetap semangat dalam bertugas dimanapun berada Tanpa harus kehilangan kodratnya sebagai seorang wanita dan ibu Sesuai dengan tema yang diusung, yaitu Kowal tangguh dan hebat menuju Indonesia maju Ujar dan Puspomal Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme prajurit Kadis Prof Kormar, Kolonel Marinir Afin Dudun Abisanta SEMTR Hanla MM Memberikan pembekalan kepada seluruh prajurit provos wilayah Jakarta Yang bertempat di ruang rekreasi Kimabrigif I Marinir, Cilandar, Jakarta Selatan Provos merupakan pembantu atasan yang berhak menghukum dalam bidang penegakan hukum Disiplin dan tata tertib setiap prajurit korps marinir Kegiatan pembekalan kali ini bertujuan untuk mendisiplinkan seluruh prajurit Dengan menjalankan segala peraturan maupun hukum yang berlaku di dalam kesatuan Selain itu, keberadaan provos dituntut juga sebagai cerminan dan contoh Dalam kedisiplinan dan ketertiban prajurit di dalam kesatuan Serta bersikap ramah tamah kepada masyarakat di luar kesatuan Wadan Puspomal Laksamana Pertama TNI Jukipli SHNTR Hanla Selaku pembina korps polisi militer TNI Angkatan Laut Meninjau langsung pelaksanaan Sidang Komisi Pantuhir di Kregsesko TNI Angkatan 52 Tahun 2024 Bertempat di Auditorium Den Mama Besal, Cilangkap, Jakarta Timur Sidang Komisi Pantuhir di Kregsesko TNI 52 Tahun 2024 tersebut Dipimpin langsung oleh asisten personil kasal Laksamana Muda TNI Paulus Rahmat Wahyudi Selaku ketua sidang komisi yang diikuti oleh penjabat pembina korps dan tim sidang komisi Sebanyak 136 calon siswa di Kregsesko TNI Angkatan 52 yang terdiri dari 71 korps laut, 10 korps teknik, 10 korps elektrol, 9 korps supply, 33 korps marinir, dan 3 korps polisi militer Kegiatan meliputi pendalaman kepada para chasis selama 30 menit dengan mengecek fisik secara langsung Dan memastikan bahwa tes yang telah dilaksanakan sesuai dengan hasil yang diterima Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan acara pengambilan Sumpah Bintara Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut Tahun 2023 Yang dilaksanakan di Gedung RB Supar dan Pus Pomal Kelapa Gading, Jakarta Utara Pelaksanaan acara pengambilan Sumpah Bintara Penyidik tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Dalam amanatnya dan Pus Pomal menyampaikan bahwa penyelenggaraan pengambilan Sumpah Penyidik merupakan dasar dalam pengangkatan penyidik Polisi Militer Angkatan Laut yang baru Dengan bertambahnya sumber daya penyidik dan didukung dengan sarana-prasarana yang canggih serta koordinasi yang baik dengan institusi terkait Diharapkan dapat meminimalisir kendala dalam bidang penyidikan Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kababinkum TNI, Orjen TNI, Perwakilan dari Pus Pom TNI, Irjenal, Diskumal dan Otmil Jakarta Serta Pejabat Pom atau Provos Wilayah Jakarta Diharapkan dengan dilaksanakannya penyumpahan penyidik kali ini dapat menjadikan bintara penyidik yang profesional dalam melaksanakan tugasnya Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menggelar acara syukuran dan doa bersama menempati gedung markas komando yang baru Setelah selesai direnovasi yang digelar di Lobby Mako Pus Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam sambutannya Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Menyampaikan bahwa tujuan diadakan syukuran dan doa bersama adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT Atas selesainya renovasi gedung Mako Pus Pomal, sekaligus agar prajurit Pus Pomal ke depan dapat bekerja lebih efisien dan efektif Sehingga mampu meningkatkan profesional ime dalam melaksanakan tugas-tugas fungsi kepolisian militer Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Menjadi saksi acara serah terima jabatan Asobs Kasal yang bertempat di Lobby Gedung RE Martadinata Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur Upacara Sertijab dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali Dalam amanatnya Kasal menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Laksda TNI Deni Hendrata Atas dedikasi selama mengembang tugas jabatan Asobs Kasal selama ini Selanjutnya Kasal menyampaikan ucapan selamat kepada Laksda TNI Yayan Sofian Sebagai Asobs Kasal untuk meneruskan roda kepemimpinan organisasi di lingkungan TNI Angkatan Laut Pusat Polisi Militer Angkatan Laut mengadakan acara bakti sosial berbagi kasih dalam rangka mengambut Natal tahun 2023 Kegiatan bakti sosial dipimpin langsung oleh Dirbin Gakum Puspomal, Kolonel Laut PM Gokdin Gultom Selaku perwira tertua umat Kristen dan diikuti oleh prajurit Puspomal yang beragama Kristen Bertempat di aula lapangan tembak Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Kegiatan bakti sosial berupa pemberian paket sembako kepada PHL Puspomal, petani dan petugas kebersihan di sekitar Mako Puspomal Dengan tujuan sebagai bentuk kepedulian sosial kepada saudara-saudara kita yang berhak menerima agar selalu terjalin hubungan emosional yang baik antara Puspomal dengan warga sekitar Dengan berbekal ilmu yang sudah didapatkan pada penataran dan pelatihan ola tempat kejadian perkara tahun 2023 Selanjutnya digelar praktek dan pelatihan ola tempat kejadian perkara yang dilaksanakan di sekitar Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Kegiatan praktek ola TKP meliputi laka lalin, gantung diri dan pembunuhan Dengan pertimbangan bahwa proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana diperlukan pelaksanaan ola TKP yang cukup cermat dan teliti Dengan dilakukannya praktek ola TKP ini diharapkan seluruh peserta pelatihan mengerti dan bisa mencari dan mengumpulkan barang bukti yang akan menjadi titik terang atau petunjuk bagi penyidik pomal dalam mengungkap dan menemukan pelaku pada tindak pidana Prajurit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut kembali laksanakan razia ke sejumlah tempat hiburan malam gabungan dengan personel Yonpom 1 Marinir ke sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Selatan Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Gaktip Puspomal Kolonel Laut PM Darman Syah S.H. Dengan mengerahkan sebanyak 83 personil polisi militer Angkatan Laut, tujuan kegiatan razia gabungan ini yaitu untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran disiplin prajurit TNI Mencegah prajurit dan PNS TNI yang masuk atau melakukan pelanggaran di tempat hiburan malam Tegakkan keadilan, walau langit akan runtuh Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Beserta seluruh kerapat kerja Pak Pen Bus Pumal Kami pamit untuk diri Sampai jumpa minggu depan Jalai Viva, Jalai Mai Jalai Viva aying Terima kasih.